Intro Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang suci dan bulan yang muya. Nabi menyebut Ramadan dengan Sayyidus Syuhur, ratu dari segala bulan. Keistimewaan dan kesucian Ramadan itu antar lain ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa yang oleh Allah dipilih terjadi pada bulan Ramadan. Oleh kerana itulah Ramadan diberi sejumlah nama disebut Syahrul Siam, bulan puasa, Syahrul Quran, bulan Al-Quran, Syahrul Tilawah, bulan bacaan Al-Quran, Syahrul Jud, bulan kedermawanan, Syahrul Sobri, bulan kesabaran, Syahrul Najah, bulan keselamatan, Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang, Syahrul Ijabah, bulan dikabulkannya doa, dan Syahrul Allah, bulan Allah. Pada bulan Ramadan, umat Islam melaksanakan kewajiban saum selama satu bulan penuh. Tidak ada bulan lain di mana umat Islam wajib saum selama satu bulan penuh. Pada bulan Ramadan, Allah SWT menurunkan Al-Quran yang kita kenal dengan Nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Beberapa ahli tafsir menyebut bahwa bukan hanya Quran yang turun pada bulan Ramadan, tapi juga kitab-kitab suci sebelum Al-Quran turun kepada para nabi itu adalah pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW dilantik oleh Allah yang menerima wahyu pertama menjadi nabi dan rasul. Kembali para ahli tafsir memberikan komentar, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi sejumlah nabi-nabi sebelum beliau pun dilantik oleh Allah menjadi nabi dan rasul itu pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, Allah SWT telah menetapkan ada malam yang lebih baik daripada seribu bulan, Khairun min Al-Fishahin. Pada malam itu Jibril dan sejumlah malaikat turun ke bumi untuk menaburkan rahmat dan barakah Allah sampai terbit fajar. Laylatul Qadar. Pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa setiap amal kebajikan yang dilakukan pada bulan Ramadan, baik itu hablu minallah ibadah mahluk maupun ibadah dalam arti umum, mendapat pahala lebih besar dibandingkan dengan ibadah atau amal sholah yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Setiap ibadah sunat yang dilakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala seperti ibadah wajib. Dan ibadah wajib yang dilakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah wajib yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Ramadan juga disebut sebagai syahrul ijabah, bulan dikabulkannya doa. Doa-doa kita banyak dikabulkan oleh Allah kalau kita nyatakan, kalau kita ungkapkan di bulan Ramadan. Jadi dalam skala tahunan ada saat-saat doa ijabah yaitu bulan Ramadan. Dalam bulanan ada tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah. Dan pada skala mingguan ada hari Jumat dan skala harian ada penghujung malam. Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa dan bulan juga diterimanya taubat istighfar hamba-hamba Allah yang memohon ampun kepada Allah SWT. Mau berbuka sambil dapat amplop? Bukan buka itu. Berbuka itu berbelanja di Bukalapa. Belanja sekarang dan dapatkan amplopnya. Ada hal yang menarik dalam sejarah. Ternyata Ramadan itu di zaman Nabi dan para sahabat menjadi bulan prestasi. Bulan kerja keras dan bulan kesuksesan dan kemenangan. Kita baca sekilas. Tahun dua hijriah umat Islam yang baru satu tahun berada di Manimah. Dari hijrah dari kota Makkah. Tiba-tiba mereka diserang oleh orang-orang musyrikin Makkah. Terjadi perang badar itu tanggal 17 Ramadan. Perang yang tidak seimbang. Infanterinya mereka menggunakan seribu orang lebih. Umat Islam hanya mampu mobilisir 313 orang. Kafalerinya mereka menggunakan ratusan ekor kuda dan untak. Sedangkan Nabi dan para sahabat hanya bisa mengerahkan beberapa belas ekor kuda. Tapi badar dimenangkan oleh umat Islam. Ini adalah Ramadan. Khandak pada tahun lima hijriah yang disebut perang ahzab itu semua golongan penganut agama, para pengkhianat, munafik, orang-orang yang jahat-jahat bersatu memberangi umat Islam. Perang tidak seimbang. Terjadilah perang ahzab itu menjadi perang khandak dan luar biasa. Perang khandak juga dimenangkan oleh umat Islam. Dalam dunia kutuh Makkah juga ternyata adalah pada bulan Ramadan. Dan dalam dunia dakwah juga umat Islam memperoleh kesuksesan-kesuksesan justru pada bulan Ramadan. Seribu orang, orang-orang taib menyatakan diri masuk Islam pada bulan Ramadan. Ratusan orang-orang Yaman menyatakan diri masuk Islam adalah pada bulan Ramadan. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Menggambarkan kesuksesan justru pada bulan Ramadan. Sebagai bangsa kita tidak boleh lupa. 17 Agustus 1945 adalah pada bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan kemenangan, bulan prestasi, dan bulan taqarub kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuka itu, berbelanja di Bukalapa. Belanja sekarang dan dapatkan amplopnya. Caranya, buka aplikasinya kemudian login ke akun kamu. Masih bingung amplop itu apa? Jadi, kamu akan mendapatkan hadiah uang belanja yang akan ditambahkan ke Bukal Dompet kamu. Cukup dengan belanja minimal 100 ribu rupiah, kamu bisa mendapatkan amplop yang bisa kamu gunakan untuk belanja selanjutnya. Pilih barang yang kamu inginkan. Kemudian, lakukan transaksi. Masukkan alaman lekapmu. Klik lanjut pembayaran. Lalu, silakan lakukan pembayaran. Setelah pelapak mengirimkan barang dengan resi valid, maka kamu akan mendapatkan notifikasi bahwa kamu telah mendapatkan amplop. Buka amplopnya untuk mengetahui nominal yang kamu dapatkan. Dengan cara, swipe amplopmu ke atas. Amplop yang kamu dapatkan, langsung masuk ke saldo buka dompet kamu. Makin banyak kamu belanja, makin banyak amplop yang kamu dapat untuk belanja selanjutnya. Dari sembako sampai baju gogo. Ayo, update aplikasimu sekarang. Buka aja, buka lapang. Terima kasih telah menonton!